Tapi Allah beda, ketika anda benar-benar merawatnya dengan baik, titipan itu digunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka semua benda tadi, bahkan semua titipan tadi, bahkan yang sifatnya titipan bernyawa, anakkah itu, istrikah itu, suamikah itu, bapakkah, ibukah, cucukah, semua akan Allah berikan nanti dengan nilai kepemilikan, bukan titipan lagi. Ya'um, apa artinya Ya'um? Ya, Ya'um itu sering diterjemahkan dengan hari, betul. Dalam bahasa ilmu Nahu disebut Zhorof, Zhorofus Zaman. Zhorof itu sesuatu yang bersandar, nempel, dekat, dekat. Ini ditunjukkan dengan waktu. Di Ya'um, kemudian Ad-Din. Kata Ya'um disandarkan dengan kata Ad-Din. Ad-Din saya terangkan tadi, sesuatu yang memiliki sifat balasan. Jika baik, dibalas baik. Jika jelek, kemudian mendapatkan konsekuensinya. Mengelola harta baik, dibalas. Mengelola kedudukan baik, dibalas. Kalau jelek, dapat konsekuensi dari itu semua. Sebelum ada kata ini, kemudian dilekatkan kata Ya'um. Zhorof, menunjuk kepada waktu. Zhorof, pada mulanya sesuatu yang menempel, lekat. Nempel, lekat, menaungi pada yang lain. Karena itu dalam bahasa Arab, amplop dalam bahasa Arab disebut Zhorof namanya. Kenapa? Karena setiap yang dimasukkan dalam amplop itu, nempel dengan amplopnya. Dinaungi di dalamnya. Di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ya'um, bentuk waktu, nempel dengan kata ini. Untuk menunjukkan sesuatu yang sangat dekat, lekat, dan sifatnya pasti. Seakan-akan begini, yang Allah ingin sampaikan, Hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan. Dengan harta kah itu gak mau bersyukur? Dengan ilmu kah tidak ingin bersyukur? Dengan kedudukankah tidak mau bersyukur? Satu saat, saya akan pastikan kepadamu. Akan tiba waktunya, semua yang engkau lakukan, akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf, di penghujung hidup kita saat sakratul maut, ditampakkan oleh Allah SWT, untuk menunjukkan kedekatan balasan itu, dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang yang berbuat maksiat itu, di hujung hidupnya itu, sebelum wafat, seringkali melakukan sesuatu, yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam, dan sebagainya. Karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Sholat, baca Quran, makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya, ayatuhan nafsul mutmainah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan awalnya. Saat ditampakkan, itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Ada yang dicabut sampai tidak kerasa. Cabut. Tenang pulangnya. Makanya panggilannya, hei jiwa yang sedang tenang. Saking tenangnya, wafatnya tidak kerasa. Sudah meninggal saja. Tiba-tiba nunduk saja. Kan beda antara nunduk-ngantuk dengan wafat. Lain. Dulu ada seorang yang penjaga masjid, soleh orangnya. Luar biasa, Masya Allah. Di satu tempat lah ya. Saking solehnya itu, Allah kirimkan seorang hamba dari timur pengah. Saya tidak perlu sebut dari negara mana. Ini nyata. Bisa nyata. Saya pernah sholat di masjidnya. Datang orangnya ke daerah beliau itu dan mengatakan, Saya ingin bangun masjid di sini. Dan Anda yang harus merawatnya. Saya sampai bengong itu. Berapa detik itu, Masya Allah. Ini luar biasa amalan orang ini. Bagaimana bisa orang dari timur tengah, datang ke situ itu. Dan langsung mengatakan, Saya ingin bangun di sini, di tanah Anda. Dan Anda yang merawatnya. Kan dia bisa pergi ke tempat lain. Jadi itu, Dirawat oleh bapak itu. Dan sepuh jadi kakek. Dirawat. Masya Allah. Panggilannya ngkong. Itu, Adhan beliau Adhan. Buka beliau yang buka. Tutup beliau yang tutup. Bersihkan beliau yang bersihkan. Dan nampir tidak mau dibantu. Orang mau bantu silahkan. Tapi beliau yang maksimalkan. Ya, maksimal, maksimal, maksimal. Sampai, Indahnya itu Ramadan. Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Hari Jumat, Kalau saya tidak keliru, Ba'ada Asar. Hari Jumat, Ba'ada Asar, Ramadan yang terakhir. Ya, dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ba'ada Asar itu sambil nunggu, Zikir, Menjelang buka. Sambil tiduran. Meremelek, Meremelek, Ya, Ayatuhan Nafsulamu Ta'inna. Allahu Akbar. Saat sedang meremelek, Meremelek tiduran. Datang panggilan. Sampai pulang. Wafatnya di tempat yang paling mulia, Masjid. Di waktu yang sangat mulia, Dalam amalan Zikir yang sangat mulia. Kembali kepada Allah SWT. Indah. Itu hati-hati bagian belakang itu. Meremelek, Meremelek, Tinggal. Baik. Jadi saya simpulkan dulu, Kalau ada titipan dalam bentuk apapun, Maka rasakan bahwa semua itu punya siapa? Punya Allah. Semua itu milik siapa? Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita merawat. Jangan sampai milik Allah saja. Nanti pulang dari sini, Orang bawa motor anda, Mobil anda. Anda bilang, Hati-hati-hati motor. Milik Allah, Pak. Tidak ada hukumnya di situ. Ada hukumnya. Saya punya, Dulu ada beberapa titipan wakaf. Ada kamera, Ada macam-macam. Di bawah sama sekelompok orang. Saya katakan, Eh itu barang wakaf. Kan wakaf itu milik umat. Katanya. Siapa saja boleh pakai. Aduh kalau cara berfikirnya begitu, Barang-barang di masjid, Habis semua gitu kan. Mana milik umat. Hati-hati-hati-hati. Dititipkan pada kalangan kelompok tertentu. Untuk dikelola. Makanya dipinta pertanggung jawaban. Berlakulah kemudian hukum muamalah di situ. Jelas seperti ini? Sekarang pertanyaannya. Bagian terakhir. Jika semua milik Allah. Dan dititipkan kepada kita. Ditugaskan kita untuk merawatnya. Dan yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat. Dijanjikan. Dan kalau benar kita menggunakannya. Maka semua itu akan dikembalikan kepada kita. Berupa kepemilikan. Contoh begini. Titip ya mas. Misal. Kemudian oleh beliau dikelola titipan saya. Dijaga, rapi, dan seterusnya. Kena dikembalikan kepada saya. Saat dikembalikan kepada saya. Apa yang saya ucapkan? Terima kasih ya. Jawabannya apa? Sama-sama. Mungkin saya kasih bagian dari uang. Atau harpa tertentu. Tapi benda ini kembali kepada saya. Itulah sifat manusia. Makhluk begitu. Kalau dititipkan. Dirawat dengan baik. Dibalikin ke kita. Diucapkan terima kasih oleh kita. Atau kita memberikan bagian dari upah. Nitip motor. Keluar dari titipan. Kita kasih ucapkan. Terima kasih pak. Antum ke sini kan. Dijaga, dirawat baik-baik motornya. Pulang dari sini untuk ucapkan. Terima kasih pak. Sama-sama. Ada yang infak. Ada yang macam-macam. Ya tapi kan motornya tetap di bawah lagi. Tentu kan? Gak ada orang pulang. Datang pakai mobil senia yang tadi. Pulang-pulang gak di bawah. Makasih pak. Gak ada kan? Mobil bawa lagi. Itu sempat manusia. Tapi Allah beda. Ketika anda benar-benar merawatnya dengan baik. Titipan itu digunakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka semua benda tadi. Bahkan semua titipan tadi. Bahkan yang sifatnya titipan bernyawa. Anakkah itu? Istrikah itu? Suamikah itu? Bapakkah? Ibukah? Cucukah? Semua akan Allah berikan nanti. Dengan nilai kepemilikan. Bukan titipan lagi. Bukan titipan lagi. Bahkan yang anda gak ketitipin pun. Di dunia anda gak dapat titipan itu. Tiba-tiba saat kembali kepada Allah. Anda membayangkan itu pertama kali ke surga. Terbayang oleh anda. Langsung diberikan sebagai hak milik. Bukan titipan lagi. Anda datang ke sini teman-teman sekalian. Begitu lewat ada bakpau. Ya. Bakpau. Sebelah kiri. Agak pojok sebelah sana. Dengan kosong. Mau lewat. Uang gak bawa. Waduh ya Allah. Rasa kacang baunya udah kecium. Yang coklat kelihatan. Yang ayam sudah menggoda-goda. Dia kan. Mau minta ke orang gak enak gitu kan. Baik. Mau lewat duit gak kebawa. Ya Allah. Doa tuh. Begitu surat maghrib. Bakpau. Ya Allah. Bakpau. Allahu Akbar. Di bawah teringat dia. Gak dapat titipan itu. Gak kemakan lah dia. Ikut salat. Ikut ta'lim. Begitu pulang. Meninggal. Wafat misalnya. Wafat dalam keadaan baru pulang dari ta'lim. Lewat situ. Dan lewat berobaknya. Bakpau habis. Meninggal lagi. Wafat dia masuk surga. Saat masuk surga pertama kali. Ingat dia bakpau itu. Ingat. Padahal dia gak dapat titipan bakpau itu. Tapi dia ingat dengan itu. Apa yang terjadi? Kalimat kurangnya jelas. Kurang surah kedua ayat 25. Diberikan yang sama persis. Seperti yang terbayang dalam benaknya. Allahu Akbar. Langsung. Jadi ada orang yang dititipi. Ingat lagi. Ya Allah. Saya ingat dengan ini. Sepeda saya mengandalkan saya ke masjid. Ya ingat lagi. Diberikan persis sama dengan apa yang pernah ia dapati dulu. Persis. Sama persis. Ada yang gak pernah dapat. Pengen. Utubi mutasyabiah. Ya Allah. Tiba-tiba ada. Tukang bapak punya Allah. Saya pun ya Allah. Ajak ya Allah. Jelas ya.